Selamat pagi teman-teman, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Press briefing hari ini saya ingin menyampaikan dua kegiatan besar yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri dan akan dihadiri oleh Ibu Menteri Luar Negeri minggu depan. Pertama, rencana kekunjungan menu Republik Korea, Korea Selatan yang akan ada di Indonesia pada tanggal 7 sampai dengan 8 April untuk menghadiri beberapa kegiatan, utamanya adalah pertemuan Joint Commission tingkat menu yang ketiga yang akan dilaksanakan di Gedung Pancasila pada hari Senin tanggal 8. Yang kedua adalah rencana pertemuan Regional Training on Women, Peace and Security yang akan berlangsung dari tanggal 8 sampai dengan 10 April di Jakarta. Untuk itu hari ini sangat terhormat, kita ada hadir bersama kami Bapak Luta Besar Desa Percaya, Pak Dirjenas Pasaf, dan juga ada dari ASEAN, dari Ditpol Kam ASEAN, Bapak Cakra Al-Ferdi Awal dan Ibu Yanti Wirayuda yang akan menyampaikan terkait dengan Regional Training on Women, Peace and Security. Untuk itu, yang pertama kami mohon kesediaan Pak Desa untuk menyampaikan rencana kunjungan menu Korea Selatan yang utamanya akan di sini untuk pertemuan JCM. Silahkan Pak Desa. Terima kasih Pak Dubes Tatar, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Terima kasih Pak Tatar. Betul bahwa pada hari Senin akan diselenggarakan Joint Commission Meeting GCM, tingkat Menteri Luar Negeri yang ketiga, antara Menteri Luar Negeri, atau dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI, Bu Rekno, dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-hwa. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti hasil-hasil pertemuan Presiden RI dan Presiden Republic of Korea, termasuk saat kunjungan Presiden RI ke Seoul pada tanggal 10-11 September tahun lalu. Dan sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2007 November, hubungan bilateral Indonesia dan Republik of Korea atau Korea Selatan sudah ditingkatkan menjadi Special Strategic Partnership. Jadi ini kesempatan untuk melihat sejauh mana implementasi kesepakatan kedua negara. Dalam pertemuan tersebut akan dibahas beberapa isu strategis dalam hubungan bilateral, antara lain kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, industri strategis, ketenaga kerjaan, maritim, energi, infrastruktur, keutahanan, kesehatan, pendidikan, kerjasama pembangunan, dan perlindungan buruh migran Indonesia. Tentu saja, kedua Menteri Luar Negeri juga akan mendiskusikan isu-isu yang berkembang di kawasan regional maupun situasi dunia internasional yang terjadi pada saat ini. Dapat juga saya tambahkan kesempatan ini juga akan digunakan untuk melihat perkembangan pembahasan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement IKJEPA atau IKJEPA antara Indonesia dan Korea Selatan. Pada tanggal 8, Senin siang, pukul 1.30 sampai 2.30, kedua Menteri Luar Negeri juga akan mengadakan kegiatan yang berjudul Millennial Talks with Foreign Ministers Flyernya sudah muncul di sosial media, di webcam dulu juga. Jujurnya adalah Madam Secretary, Madam Secretary, Talk with Madam Secretary. Kegiatan ini tentu saja bertujuan untuk meng-engage generasi muda terhadap isu-isu yang berkembang dalam hubungan bilateral, isu-isu regional dan global juga, dan juga yang sangat penting adalah bahwa kedua Menteri Luar Negeri adalah Menteri Luar Negeri perempuan. Jadi diharapkan pertemuan ini juga bisa meng-inspire perempuan millennial untuk ke depannya bagaimana tantangan yang mereka hadapi dan sebagainya. Dan saya yakin juga dari kedua Menteri Luar Negeri ada kesamaan, tantangan maupun kesuksesan yang diperoleh dalam jabatan masing-masing. Dan tentu saja pertemuan ini kita harapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda millennial untuk berkontribusi dan berperan aktif dalam peningkatan hubungan kedua negara, terutama dalam tatanan generasi global. Di luar acara resminya itu juga akan ada tampilan musik dan juga K-pop. Dan juga bagi teman-teman yang ingin pakai baju Korea, apa namanya Pak Tata? Handbok. Handbok ya, itu ada di salah satu corner juga dipersilahkan. Itu yang bisa saya syarat Pak Tata. Dan sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya pada hari tanggal 8 sampai tanggal 10 April, itu akan ada original training on women, peace and security yang akan dibuka oleh Ibu Menteri Luar Negeri pada Senin pagi pukul 9. Pertemuan ini merupakan inisiatif Indonesia, khususnya inisiatif Ibu Menteri Luar Negeri yang kita percaya, Indonesia percaya bahwa perempuan dapat menjadi agent of peace, tolerance and prosperity. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengharus utamakan peran perempuan dan partisipasi perempuan dalam payah untuk proses-proses perdamaian, termasuk pencegahan konflik, manajemen konflik, dan post-conflik peace building. Untuk selanjutnya kami minta dari Direkturat Polkam ASEAN, Ibu Yanti, untuk menyampaikan detailnya terkait rencana pertemuan ini. Silahkan, Ibu Yanti. Baik, kami akan berbagi dengan Ibu Yanti. Selamat pagi teman-teman sekalian. Seperti yang disampaikan Pak Dubes Tata tadi, bahwa Kementerian Luar Negeri berinisiatif menyegarakan suatu regional training on women, peace and security yang akan diadakan di Jakarta tanggal 8 sampai 10 April 2019. Kegiatan ini terselenggara dengan bekerjasama dengan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation serta dukungan beberapa negara sahabat. Peserta yang diundang adalah dari seluruh negara anggota ASEAN plus Papua New Guinea dan Timor Teste. Untuk programnya, seperti yang disampaikan Pak Dubes Tata, pembukaan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, kemudian lanjutkan dengan sesi-sesi yang akan membahas isu-isu terkait dengan pemajuan peran perempuan dalam peace process. Seperti kita akan mendengar kasus case studies mengenai peace process di kawasan, kemudian peran regional dan international organization, kemudian juga peran perempuan dalam rekonsiliasi, serta beberapa inisiatif dari komunitas mengenai pemajuan peran perempuan. Kemudian juga ada rencana untuk kita kunjungan ke lapangan, menunjukkan salah satu tempat yang di mana ada inisiatif mengenai peace process, dan juga rencana mengunjungi pusat misi pemeliharaan perdamaian TNI di mana peran dari female peacekeepers juga kita akan kemukakan, ke depankan dalam hal ini. Selanjutnya mungkin Ibu Yanti akan lanjutkan. Terima kasih Pak Dubes Tata atas kesempatan yang diberikan, dan juga Mas Caka. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Caka sebelumnya, training ini akan menghadirkan narasumber dari dalam maupun luar negeri, dari berbagai latar belakang, baik itu sebagai pakar, praktisi, akademisi yang memiliki pengalaman di bidang penanganan konflik, maupun dalam hal ini sebagai mediator, atau sebagai negosiator, maupun sebagai bagian dari pasukan perdamaian, pasukan pemeliharaan perdamaian. Diharapkan bahwa training ini dapat menjadi platform bagi para diplomat perempuan di kawasan untuk mengembangkan kapasitas mereka sebagai agen perdamaian, termasuk dalam pencegahan konflik, resolusi konflik, maupun post-conflik peacebuilding. Ada pun hasil-hasil yang diharapkan dari regional training ini, diantaranya adalah perubahan cara memandang perempuan, bukan hanya sebagai korban dari konflik, tapi juga sebagai agents of peace yang dapat memainkan peran yang lebih penting dalam berbagai peace process. Selain itu, diharapkan juga bahwa regional training ini dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kontribusi perempuan di kawasan di bidang perdamaian dan keamanan, dan juga untuk meningkatkan kesadaran para peserta mengenai pentingnya peran mega mereka sebagai agen perdamaian. Mungkin demikian sedikit informasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yanti, Pak Jaka. Mungkin sedikit tambahan dari saya bahwa salah satu sesi yang akan dilaksanakan dalam konteks pertemuan ini adalah informal gathering dengan Ibu Menteri. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Menlu akan membagi pengalaman beliau yang sangat banyak terkait dengan peran perempuan, peran beliau dalam berbagai proses perdamaian seperti dalam konteks upaya dalam di Rakin State maupun di Afganistan. Ini Ibu Menlu akan membagi pengalamannya beliau dan menekankan pentingnya peran perempuan. Teman-teman juga mungkin bisa nanti dilihat berbagai laporan dari UN Women yang menunjukkan efektivitas peran perempuan dalam upaya mendorong perdamaian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan apabila ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan rencana kunjungan Menlu Korea Selatan maupun pertemuan mengenai Women, Peace, and Security. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Duta Besar Desra Percaya Pak Dirjen Aspasaf dan juga kepada Mbak Yanti dan Pak Caka telah berkenan untuk hadir hari ini menampingi saya. Sampai kita ketemu lagi dalam press briefing yang berikutnya Insya Allah minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.